. Inggris mengaku kecewa atas langkah Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu yang melanjutkan perangnya setelah gencatan senjata beberapa hari. London juga menyayangkan atas gagalnya jeda pertempuran di Gaza. Demikian disampaikan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dalam pernyataan resminya pada Selasa, 5 Desember 2023. Juru bicara Downing Street mengatakan Sunak telah menelpon dan menyampaikan kekecewaan itu kepada Netanyahu. Dalam pembicaraan tersebut kedua pemimpin membahas upaya-upaya mendesak untuk memastikan pembebasan semua sandera dengan aman. Termasuk mengizinkan warga negara Inggris yang masih ada di Gaza untuk pergi. Sunak dalam pernyataannya juga menekankan perlunya Israel lebih berhati-hati dalam melindungi warga sipil di Gaza. Hal itu untuk memastikan bantuan kemanusiaan diizinkan masuk ke daerah kantong Palestina tersebut. Sunak juga memberikan informasi terbaru mengenai keterlibatannya baru-baru ini di Timur Tengah, mengulangi pernyataan publiknya dari minggu sebelumnya. Menteri Pertahanan Grand Subs mengatakan bahwa Inggris sedang mempertimbangkan untuk mengirimkan sebuah kapal pendukung militer untuk memberikan bantuan medis dan kemanusiaan di Timur Tengah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!